Hai Sase Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips cara mengolah bihun goreng agar tidak mudah hancur. Olahan yang terbuat dari tepung beras ini bersektur kenyal dan mengenyangkan. Dan karena rasa yang sedap, kerap kali dijadikan sarapan, makan siang, hingga makan malam. Sayangnya karena ukuran yang terlalu kecil membuat bihun mudah hancur. Tapi gak perlu khawatir lagi ya Sase Lovers, langsung aja yuk kita simak tipsnya. Perhatikan cara merebus bihun. Bihun dijual dalam bentuk kering. Karena itu sebelum diolah, bihun harus direbus atau diseduh dulu untuk melunakannya. Kelihatannya memang mudah ya Sase Lovers, tapi kadang sedikit menjengkelkan ya. Kalau terlalu lama merebus atau merendam, bihun jadi terlalu lunak dan patah-patah ketika diolah. Sebaliknya, kalau terlalu sebentar, bihun jadi keras. Untuk dibuat bihun goreng, sebaiknya bihun tidak direbus terlalu lama ya Sase Lovers. Diseduh akan lebih baik lagi karena bihun goreng dibuat dengan pengadukan yang sering dan agak lama. Bihun yang terlalu lunak akan langsung hancur. Jadi, seduh bihun dengan air mendidih. Biarkan sebentar lalu segera tiriskan. Kita juga bisa menambahkan minyak agar bihun tidak melekat satu sama lain. Nah, kalau langsung ingin diolah, Sase Lovers juga bisa langsung menambahkan bahan bimbu cair lainnya, misalnya kecap. Kalau melunakan bihun sudah benar, ingat juga penanganannya ya Sase Lovers. Jangan diaduk terlalu sering dan terlalu kuat. Nah, itu dia tips cara mengolah bihun goreng agar tidak mudah hancur. Mudah banget kan Sase Lovers? Jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Dan untuk resep aneka macam olahan bihun lainnya, bisa langsung dilihat di website kami di sajansedap.grip.id. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax